Kita akan mulai dari satu prinsip dalam hidup yang harus Bapak Ibu pahami. Apa diantaranya ciri kehidupan dunia ini adalah Al-makanul musibah, tempat masalah, tempat ujian, tempat musibah. Selama kita hidup di dunia, selama itulah kita akan diuji. Berarti kalau kita tidak ingin punya masalah, tidak ingin dapat ujian, jawabannya adalah Jangan hidup. Jelas tidak? Karena selama hidup pasti akan ada masalah, ada ujian. Karena itu ciri manusia yang hidup. Berarti kalau hari ini kita masih diuji, masih dapat masalah, berarti kita masih hidup. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Silahkan dibuka. Yang hari ini bawa musha, bawa handphone yang ada Quran, silahkan dibuka. Surat Al-Baqarah ayat 155. Yang di rumah juga boleh. Sambil ngaji, sambil belajar, silahkan dibuka. Surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 155. A'udzubillahiminasyaitonirrojim, bismillahirrohmanirrohim. Dan pasti kami, kata Allah, akan menguji kamu sekalian. Ada ayatnya ya. Walana bluwanakum. Dan pasti. Di sana ada lam. Lamnya lam taukit. Dalam ilmu nahu lam taukit itu lam kepastian. Jadi kalau kita terjemahkan, dan pasti. Kami, kata Allah, akan menguji kamu sekalian. Siapa kamu sekalian itu? Kun manusia. Jadi setiap manusia akan diuji. Baik dia beriman, tidak beriman. Baik dia laki-laki ataupun perempuan. Tinggalnya di kota ataupun di desa. Dalam keadaan lapang maupun sempit. Kaya ataupun miskin. Semua, kum, akan diuji. Kata siapa ini? Kata siapa? Kata Allah. Dan kami pasti akan menguji kamu sekalian. Dengan sesuatu yang sedikit. Dengan sesuatu yang sedikit. Berarti, ujian hidup itu banyak atau sedikit? Banyak atau sedikit? Sedikit. Yang seringkali menganggap banyak siapa? Allah atau kita? Kita. Kata Allah, ujian itu sedikit. Yang banyak apa? Nikmat. Kadang-kadang kita suka ketukar. Kalau ngitung nikmat sedikit, kalau ngitung ujian, banyak. Betul tidak? Kalau ngomongin masalah, seakan-akan paling banyak masalahnya. Ya kan? Ada orang tuh kalau udah ngomongin masalah, seakan-akan dia paling bermasalah. Ustaz. Ustaz. Saya mau begini, 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 begini. Ngeluh terus. Udah kalau ngeluh, dari ujung ke ujung diceritain. Betul apa enggak? Di sini ada yang begitu, apakah enggak? Yang mana orangnya tuh? Jadi, ujian itu memang akan dihadirkan, tapi jumlahnya sedikit. Bishaiin dengan sedikit saja. Tapi sedikit di sana, akan terus menerus. Maksudnya begitu. Jadi selama hidup, akan terus menerus, akan terus menerus, akan terus menerus diuji. Hanya bagaimana cara kita menangkap ujian itu? Apa di antara ujian yang akan dihadirkan? Satu, minal khauf. Manusia akan diuji dengan hati, yang takut, khawatir, gelisah, resah, galau. Apa ujian pertama? Hati. Takut. Takut apa Ahilman? Takut aja. Coba, Bapak Ibu, hari ini ada enggak yang ditakutkan? Takut apa? Takut apa? Ya, takut dah. Ya. Ibu punya suami ganteng, takut enggak, Bu? Ibu punya suami kayak Ahilman, takut enggak? Bukan berarti saya ganteng ya, ini mah kira-kira aja gitu. Ibu punya suami kayak saya, takut enggak, Bu? Takut apa? Tuh kan, takut kawin lagi katanya. Padahal belum tentu, doakan saja. Padahal belum tentu. Takut diambil orang, ya kan? Punya suami pas-pasan, takut enggak? Takut apa? Takut malu-maluin di bawah kondangan. Takut. Ya. Anak jauh, takut nganenin. Anak ada dekat. Takut. Dulu waktu kerja, pengen resign, pengen mulai usaha, ya kan? Abis mau mulai usaha, takut apa? Takut rugi, takut bangkrut. Takut. Manusia. Ini nih, yang belum pernah nikah. Mau nikah apa enggak? Ada calonnya. Nah itu masalah kita kan ya. Coba nih, ahil mantannya ini yang mau nikah, kira-kira pas mau nikah, takut enggak? Takut apa? Kan? Nanti takut enggak bisa ngasih makan sama anak orang, ya enggak? Iya. Takut enggak bisa ngebahagiain. Takut. Gitu. Ujian pertama, manusia boleh jadi ketemu dengan rasa takut. Hari ini kita takut terkena COVID-19. Maka, protokol kesehatan dipastikan dijaga dengan baik. Kemudian yang kedua, manusia akan diuji dengan wal ju'ai dan kelaparan. Urusan apa? Urusan perut. Sampai ada bahasa, besok mau makan apa? Kan gitu ya. Karena takut urusan apa? Urusan perut. Sehingga tidak sedikit orang yang sikut kiri, sikut kanan. Iya kan? Ngambil harta orang lain. Nipu orang. Na'uzubillah korupsi dan segala macamnya. Karena apa? Urusan apa? Urusan perut. Kelaparan. Maka Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu hari ini, kalau kita dilebihkan rizkinya, ayo banyak kasih makan sama orang. Boleh jadi, ada saudara kita, sahabat kita, teman kita yang hari ini, kesulitan untuk makan. Maka, ayo, ini harus jadi gada terdepan ini. Kalau bisa, Masjid Al-Ijtihad ini, jadi gada terdepan. Mungkin setiap sore, kita bisa buka lapak di depan, untuk bagi-bagi nasi bungkus gitu ya. Nasi kotak, itu akan lebih luar biasa. Karena boleh jadi, ada yang sedang diuji dengan kelaparan saat ini. Yang ketiga, manusia akan diuji dengan, Kekurangan dalam urusan harta. Kekurangan harta. Ya kan? Yang keempat, Manusia akan diuji dengan kegoncangan jiwa. Jiwanya, tubuhnya, badannya. Sakit. Atau kehilangan orang yang dicintai dalam hidupnya. Boleh jadi, dalam beberapa hari-hari ini, ada di antara kita yang kehilangan orang-orang yang kita cintai ya. Wal anfus, manusia akan diuji dengan itu. Wassamarot, dan buah-buahan. Maksudnya apa? Ada harapan yang tak kunjung jadi kenyataan. Kita punya rencana, A, B, tapi meleset, gara-gara kondisi kita. Atau boleh jadi, Wassamarot ini maknanya, orang diuji dengan sesuatu yang sebaliknya. Jadi, ujian itu bukan hanya yang sulit-sulit. Bukan hanya yang sedih-sedih. Yang bahagia juga ujian. Sehat ujian, sakit ujian, kaya ujian, miskin ujian, punya jabatan ujian, tidak punya jabatan juga ujian. Itu juga ujian. Nah, jadi, kita ini pasti akan diuji, terutama dengan yang sulit-sulit tadi itu. ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kegoncangan jiwa, dan harapan yang tak kunjung jadi kenyataan. Perhatikan ujung ayatnya. Wabashiris sabirin. Kalau ada di antara kita, yang diuji, dengan lima hal yang tadi setidaknya, wabashiris sabirin, kata Allah, sungguh Allah sedang memberikan kabar gembira. Kepada siapa? Ashabirin, kepada orang-orang yang sabar. Yang sabar dari apa? Dari musibah yang dia dapatkan di atas. Siapakah orang yang sabar itu? Lanjutkan ayatnya. Di 156-nya. Al-ladhina, idha, ashabathum, musibah, qalu, inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Orang yang sabar, adalah orang yang ketika dia ditimpa musibah, dia hanya mengatakan, inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Sesungguhnya semua milik Allah, dan akan kembali kepada Allah. Perhatikan di sini Bapak Ibu. Setidaknya, dari dua ayat ini, ada tiga sikap yang perlu kita hadirkan ketika kita diuji. Agar ujian yang terasa berat tadi, akan ringan dalam kehidupan kita. Sikap yang pertama apa? Wabashir. Kita harus mampu menerima semua ujian yang Allah berikan dengan husnuzon. Apa itu husnuzon? perasangka baik kepada Allah. Gimana caranya perasangka baik? Lihatlah semua ujian itu sebagai pesan cinta kasih sayangnya Allah kepada kita. Ini yang pertama. Kita kan masih aja ya, ada orang yang mohon maaf gitu ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang seperti ini gitu. Menghukumi apa yang kita dapatkan dalam ujian ini, sebagai sesuatu yang boleh jadi mungkin azab bagi kita dan segala macam. Kalau selama kita masih beriman, selama kita masih taat, selama kita masih berbuat kebaikan, insyaAllah ujian ini adalah cara Allah mengangkat derajat kita. Catatannya apa? Masih beriman. Catatannya apa? Masih beramal soleh. Catatannya apa? Masih beramal baik. Maka semua ujian itu adalah cara Allah meningkatkan derajat kita. Kenapa Ahilman? Apa sih kabar bahagia dari ujian itu? Satu, Bu, Pak, kalau manusia diuji, berarti dia diakui sebagai orang yang beriman. Surat Al-Ankabut ayat 2. Apa kata Allah? Yang artinya, apakah engkau mengira? Apakah engkau sudah berani mengatakan beriman kepada Allah sedangkan engkau tidak diuji? Berarti ujian itu adalah ciri dan tanda orang beriman. Makin dia diuji, maka makin diuji imannya. Dan orang yang makin kuat imannya, makin berat ujiannya. Para nabi, para rasul, orang-orang soleh, berat gak ujiannya? Berat. Maka saat kita diuji, kabar bahagianya apa? Diakui sebagai orang beriman. Mau tidak kita diakui sebagai orang beriman? Mau. Yang kedua, dijanjikan surga. Allahu Akbar. Dijanjikan surga. Orang yang diuji dalam hidupnya, kemudian dia sabar, maka semakin dekat potensi surga untuk dirinya. Bukankah ketika nanti masuk surga, di setiap pintu surga, ada malaikat yang menyambut kita dengan panggilan, salamun alaikum bima sobartum. Aro'adu ayat 24. Selamat. Untuk kamu sekalian yang apa? Yang sabar. Kenapa dia sabar? Karena dia diuji. Berarti kalau dia diuji, dia sabar, dia makin dekat dengan apa? Surga. Yang hati di sini mau masuk surga atau tidak? Mau atau tidak? Maka, catat kalimat ini. Orang yang diuji dalam hidupnya, kemudian dia terima ujian itu dengan baik, dia berlapang dada, dia husnuzon, maka ringan hisapnya ketika nanti berjumpa dengan Allah. Kenapa? Karena ujiannya sudah didahulukan saat dia di dunia. Tergantung sikap kitanya. Yang ketiga, orang yang mendapatkan ujian, tiada lain sedang diampuni dosa-dosanya, dihapuskan dosa-dosanya. Hadis riwayat mutafakun alaih, Rasulullah s.a.w. pernah bersabda, tidaklah rasa sakit yang diderita, gelisah yang dirasakan, duka cita yang didapatkan, musibah yang dia peroleh, kemudian dia bisa terima itu semua, kecuali saat itu, Allah ampuni dosa-dosanya. Maka ini pesan kabar bahagia, kabar gembira bagi kita yang sedang sakit, terima sakit itu. Tentu kita tidak mau sakit, tapi kemudian kita harus sakit. Yang sedang sulit, yang sedang berduka, yang sedang bersedih, terima. boleh jadi di dalamnya ada ampunan dosa dari Allah s.w.t. keempat, disiapkan kebaikan. Hadis riwayat Bukhari, Rasulullah s.a.w. menyampaikan, Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan dalam hidupnya, maka Allah akan berikan musibah kepada dirinya. Tidak ada ujian yang di hadirkan kecuali setelah ini ada kebaikan yang sedang disiapkan. Iya. Bukh, Pak, bedanya ujian dalam hidup dengan ujian di sekolah itu beda tipis. Kalau di sekolah pelajaran dulu baru ujian, kalau dalam hidup ujian dulu baru kemudian pelajaran. Nah sekarang pertanyaannya, Buntan, Buntan, Buntan. Kita semua yang sedang diuji, mau tidak dapat empat hal yang tadi? Mau tidak? Diakui orang beriman, mau atau tidak? Dijanjikan surga, mau atau tidak? Diampuni dosa, mau atau tidak? Diberikan kebaikan, mau atau tidak? Kalau mau, kita semua hari ini punya potensi, punya kesempatan, apalagi jika kita hari ini sedang diuji. Berarti kita punya kesempatan untuk bisa mendapatkan itu, Ahilman. Yes. Bagaimana caranya? Caranya adalah tergantung sikap kita terhadap ujian itu. Karena mohon maaf, yang membuat seseorang tidak lulus ujian itu, bukan karena soal, tapi karena jawaban.